beliau mursi Tariqah di Jawa Barat Tariqah Khotirah Naksabendiyah kalau di Cirebon Syekh Tolha itu kalau di Bandung itu adalah Syekh Muhammad Alwi Sukapakir dua-duanya murid Syekh Ahmad Khotib Sambas kan lalu mama yang cibabat Ahmad memang yang tadi disampaikan soal Ananda al-Mahajir bahwa disini adalah pesan tren atau tempat mengambil ilmu atau mencari ilmu tapi niat saya bukan hanya itu saya dalam hati kecil saya itu pengen mengapi kepada Sunan Kundu Jati yang dibimbing oleh al-imamin al-mursiden al-habibin habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Bahdi dan ayahandanya hadhimah ma'al-kutur wa'l-habib Abdul Qadir bin Al-Bahdi juga disampingnya didampingi lagi oleh orang tua kami guru kami dua guru kami itu Mama Gai-Haji Abu Sasalami dan Abu Jaga Jemaah Yahya Alhamdulillah Niat hati saya atau ingin punya pesan tren tapi tidak meninggalkan para sesebu para guru dan bahkan saya ingin mengapi kepada Sunan Gunung Jati jadi disini bukan hanya untuk cari ilmu untuk bermalam barangkali ada tamu dari Sunan Gunung Jati atau mau ke Sunan Gunung Jati silahkan terbuka 24 jam kalau ada lebih dilebihin tapi zaman waktu lahirat begini ya maksudnya itu jadan akhirat waktunya disatu langsungnya sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi Ananda al-Mahaji sampaikan juga menjadi satu kenyataan hikmah keberkahan dan dituliskan sama anak-anak kami itu Al-Mahaji yang pertama ini Abdul Qadir Saini kedua itu Umar A' Satullah yang ketiga laki ini yang paling kecil laki Ali Rondon barangkali ada yang belum punya mantu ambil aja nih tapi yang ini udah yang ini yang tiga yang dua perlu yang dua ya udah ini udah mau keduanya kali sekali lagi saya mas Allah ini jangan terlalu serius gak enak biasa saya seperti ini untuk selanjutnya kami mohon kepada saudara kami saya mau mamangin kan juga mamangin jadi agak biar biar ini gak apa-apa ya jangan namanya ada tiga punggur mamang haji jadi kami mamangin hujan jadi orang ada berat detik jangan mamangin jadi ada maka bahasa akrab sedang anjena kange selanjutnya selanjutnya maka dihatiran kange kumha maaf mamangin hujan bangang ajjir aja kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah mani atakillahi yajan lho makharaja woyang suku min harith la ya tess waman yet wakar ala ala allah wawah asbun Inna allaha balighu amrihi kaj'a allahmi kulli fiyum karra Walau anna ahla al-Quran amanu wa taqawna fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal-a'ru Walakin al-Qadhabu fa akhadnahum bimakanu yaksidun Allah 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 Sadaqallahul Halihul Asyid Ya Al-Fakir Habibana Al-Habib Ahmad bin Osman Al-Idrus Hafizahullah ta'ala wa lafa'an nabi murya ulumi Beliau adalah salah satu mantunya yang mulia Guru Al-Fakir dan guru juga para ulama Guru Sohibul Mahat disini itu Al-Imam Al-Alama Habib Abdullah bin Rahabib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baggi Al-Fakir wa ku'an ku'ma jema'in Dan juga yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir muliakan, saudara Al-Fakir yang sekarang sedang membangun pondok pesantren sudah gunung jati yang sekarang tahap awal Allah baru memberikan 3000 meter berarti 214 tombak lebih sedikit dan Allah baru memberikan bangunan seperti ini ya yang insyaallah Al-Fakir doakan dan kita harus ikut andil mendoakan insyaallah ini akan lebih luas lagi, lebih besar lagi dan menjadi tempat rahmat, tempat keberkahan bagi umat dan juga menjadi tempat cahaya dan ashror bagi umat semuanya khususnya bagi keluarga Cirebon ya umumnya bagi manusia di buka bumi ini dan rahmat kebaikan bagi alam semesta ya kita doakan semoga segala yang dicita-citakan oleh Sohibul Mahat disini ditolong oleh Allah ya didengar oleh Allah dikebulkan oleh Allah dengan penuh hero-nya penuh kasih sayangnya dan cintanya dari Allah Allah segalanya dilancarkan oleh Allah insyaallah ya Allah 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 Sohibul Mahat ini beliau saudara Al-Fakir ya Beliau kalau dari sisi nasab ya Sohibul pesantren ini ya Kaya Ahmad Sahal ini dari Cirebon dari sama dari Sunan Gunung Jati juga tapi juga lewat Banten lewat Banten sama Al-Fakir juga ada yang lewat Banten ada juga yang lewat Mahmud yang dalam Haji Abdul Manak Mahmud beliau juga dari sini sama keturunan dari Sunan Gunung Jati lalu lewat Banten yang dalam Haji Abdul Manak Mahmud memiliki istri yang Buddha yang namanya adalah Mahmas Mahmas itu putrinya Maulana Mansuruddin Cekaduan Banten menghadap di masa itu namun dari sisi usia yang dalam Haji di atas karena kakak Maulana Mansuruddin Banten itu Maulana Syafi'i Cicinuk nah kakak kandungnya beliau ngajinya kepada yang dalam Haji katanya yang dalam Haji Abdul Manak Mahmud nah sebenarnya Maulana Mansuruddin Cekaduan itu punya sahabat dekatnya seusia katanya sekeramat semaqom dalam wilayah itu yaitu yang pemijahan Syafi'i muhi pemijahan nah jadi kita tahu bahwa yang dalam Haji Abdul Manak Mahmud ada di masa itu ada di masa itu nah yang dalam Haji Abdul Manak Mahmud dari istri yang muda ini yaitu Mahmas kenapa disebut Mahmas karena masuk kecantikannya ini kulitnya seperti emas Hai itu beliau punya putra mahasayidi mahasayidi punya putra mahaji Abdul Qahar Awal wajah Abdul Qahar Awal punya putra mahaji Abdul Qahar Retani mahaji Abdul Qahar Retani punya putra namanya Mahraji 1. Satu Mahabu Hasan Burujul 2. Mahzahid yang diberujul 3. Mahgede kan Mah-Abu Hasan ini punya putra yaitu Eyang Cibabat Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat Nah kalau maha gede nah saudaranya Mahabuazan punya putra namanya Mahra'is Mahro'is nah maha Eyang Cibabat beliau punya putra yaitu diantaranya Abu Ya Lon atau G Haji Ahmad Dahlan dan Abu Yaibin ke Muhammad Imam Rafi'i adek kakak dan yang mana ini adek kakaknya mertuanya Abu Ya Yahya Almarhum jadi kakaknya Abu Ya Lon punya putri mahajititing dan Satriah Mahatiting Mah Satriah ditikah oleh Abu Ya adiknya Abu Ya Lon yaitu Abu Yaibin ya kayak gitu ke Muhammad Imam Rafi'i punya putri yaitu mah mauneh yaitu mahajah kuna nah ditikah juga sama Abu Ya Ya Abu Ya Yahya Hai majititing punya putra yaitu kaya haji sahlan almarhum dan atau mauneh kawan putra banyak Abu tamam almarhum yang jadi mantunya alburda kakak putra Abu ya itu banyak sekali yang ada yang ke sini ya ke Cirebon jadi mantunya mama Agus kakak putra Kalisabu kos maus kustolani yaitu Abu Bakar atau dipanggilnya Aang gitu satu Aang saja yang di sini enggak 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 Baik aku Amir Oh lalu juga eh Ustadz Abu Hamid betul kan kakaknya buka mom ya itu juga sama jadi mantunya Hai Mbak Agus di sini Kalisabu selbon lalu ini kalau ini nasabnya ke abu ya wah ke abu yaitu wah ini abu ya Yahya itu ya wah Buya pernah dulu cerita bahwa nasab beliau kalau dari beliau itu ke Banten itu nasabnya itu Banten sama larinya ke sini ya Banten itu sama larinya ke sini ke sunan gunung jati atau Syekh Una Kholil Bangkalan sama ke sini atau Syekh Nawawi Banten sama ke sini saya Nabi Banten jadi masih keluarga besar ya masih keluarga besar Alhamdulillah nah lalu ini kayak Ahmad bersahal ini menikah ke putrinya Mama Agus juga itu Alhamdulillah 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 jadi sama keluarga Mama Agus dekat sekali terutama apa dulu dekat sekali dengan Mama Agus dengan saudara-saudara dengan Mama Zain dulu itu atau dari leluhur-eluhur Al-Fakir juga dengan Syekh Tolhah dan Tola Budi radiyallahu anhum ajma'in beliau Mursi Toriqah di Jawa Barat dari kakotirah Naksabendiyah kalau di Cirebon Syekh Tolhah itu kalau di Bandung itu adalah Syekh Muhammad Alwi Sukapakir dua-duanya murid Syekh Ahmad Khotib Sambas kan lalu Mama Eyang Cibabat Amma Eyang Cibabat Amma Eyang Beliau ngambil Toriqah Ketirah Naksabendiyah itu diantaranya adalah dari Syekh Muhammad Alwi dan juga dari gurunya yang di Mekah Kaya Agung Syekh Muhammad dan Syekh Marzuk yang kedua-duanya ngambil juga dari Syekh Ahmad Khotib Sambas di Mekah ngambilnya jadi kalau dari Eyang Cibabat jalur gurunya itu ada beberapa Mama Eyang Cibaduyut Eyang Cibabat Amma Jadi Mama Hasan Mustawih juga ngambil juga Toriqah dari Syekh Maud Ali Sukapakir sampai wafatnya Syekh Maud Ali Sukapakir Syekh Maud Ali Sukapakir ini kalau dari sisi keilmuan Tawir beliau ngambil dari Syekh Muhammad Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani ya muhid Syekh Nawawi yang ada di Jawa Barat itu diantaranya adalah Syekh Maud Ali Sukapakir Nah Ma Eyang Cibaduyut Hatta sudah sampai wafatnya Syekh Maud Ali itu terus berguru kepada Syekh Maud Ali padahal sudah menjadi ulama besar semuanya Eyang Cibabat kakek Mama Eyang Masya Allah ngambil dari Syekh Maud Ali Sukapakir ini Allah 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 kalau guru daripada Syekh M.Cibabat dari ulama-ulama dohirnya banyak diantaranya ada yang di Indonesia ada yang di Makkah yang di Makkah diantaranya adalah Sayyid Sayyid Hasabullah yang menyusun Riyadul Badi'ah itu mufti Al-Haramin Syarifin saat itu kan saat itu masih ada berarti Syekh Ahmad Zakaria rende ama yang rende cerita langsung ke Walidi ngambil ijazah keilmuan dari sini memang sudah jadi ulama besar bahkan sudah dohir karamahnya ketika di Makkah pada ngambil ijazah dan sana diantaranya dari Syekh Ahmad dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sehingga Walidi dapat ijazah semuanya kudu'iyahnya dan adhkarnya salawatnya doa-aganya yang jalurnya dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani katanya nggak usah pakai puasa Alhamdulillah karena beliau ketemu langsung dan menjemani langsung Alhamdulillah 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 kita dipertemukan siang ini dengan izin Allah ini tanpa ada janjian-janjian sama Alhamdulillah 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 memang udah lama cerita sahibul maha disini bahwa mau bikin pondok dan Alhamdulillah sudah jadi lewat WA dari beliau dan sudah mengazam sudah lama mau nengok kesini ya Insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita disini Alhamdulillah kumpulnya kita disini ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah dan apa yang diniatkan tadi oleh sahibul maha bahwa membuat maha ini bukan semata-mata karena sudah memiliki ilmu atau makum keulamaan apalagi wilayah tapi ingin berkhidmah kepada kamu jengsunan nah dan ini perlu jadi pelajaran bahwa yang terbaik niat kita adalah berkhidmah itu yang terbaik ketika menjalankan dakwah ketika menjalankan tablik ya seadanya semampuhnya kita tapi niat kita adalah berkhidmah berkhidmah pertama-tama khidmah kepada Allah lalu khidmah kepada kepada sayyiduna wa maulana rasulullah khidmah kepada para nabi para rasulullah salatu wassalam khidmah kepada para ahlul baiknya rasulullah khidmah kepada para sahabatnya rasulullah salatu wassalam khidmah kepada para tabi'in para tabi'i tabi'in khidmah kepada para salat-salat keilmuan ya para awliya para ulama para syuhada para sufi'in lebih khusus yang ada di Jawa Barat ini yang menyebarkan Islam di Jawa Barat dengan rahmah dengan mahabbah menyebarkan Islam itu dengan rahmah dengan kasih sayang dan cinta dengan akhlak ya mulia dengan ihsan Masya Allah kebaikan-kebaikan dari beliau-beliau kepada umat yang dengan itu dakwahnya sukses mendapatkan pertolongan Allah hingga Jawa Barat ini menjadi provinsinya muslimin muslimat bahkan Indonesia ini menjadi negaranya muslimin muslimat terbesar di muka bumi ini barakahnya para wali-wali songo Kang Jung Sunan Gunung Yati dan saudara-saudara beliau karabat-karabat beliau sahabat-sahabat beliau karena para wali songo itu masih satu nasab ya sangat dekat sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Jika kita berniatnya khidmah maka kita akan mendapatkan madat siapa orang-orang yang dihidmahi oleh kita kita akan mendapatkan bantuan-bantuan doanya, ridonya ya, harumahnya beliau-beliau maka niatkan untuk berkhidmah ya, berkhidmah itu Masya Allah satu wasilah wasilah untuk menjadi saluran kebaikan saluran anugerah yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang memiliki anugerah orang-orang yang memiliki kaumah yang memiliki kedudukan tinggi ya, yang dijadikan agen-agen anugerah Allah di muka bumi ini yaitu para nabinya Allah para rasulnya Allah alimussalatu wassalam para ulama-ulama Allah para syuhadah para rasul agen anugerah agen-agen agen kemuliaan agen-agen segala keberuntungan dunia dan akhirat nah, kita ikut menjadi supplier supplier beliau-beliau ngambil dari agen-agen siap kita berkhidmah ya dan khidmahkan oleh kita apa yang Allah titipkan dalam diri kita punya harta khidmahkan punya tenaga khidmahkan punya fikiran khidmahkan punya ilmu walaupun sedikit khidmahkan bukan karena saya sudah jadi ulama saya ingin berkhidmah ada sedikit ilmu yang saya terima dari guru-guru saya ya dan ilmu itu sudah diadvis di nilai benar kalau sudah ini sudah benar kita terima dari guru yakin sebarkan sharekan lagi gitu kita punya tenaga apa yang bisa kita khidmahkan jadi apa saja kita punya ilmu umum bahasa Inggris komputer kita bisa khidmahkan khidmahkan kita punya jabatan jadi ketua RTK jadi ketua RW apalagi jadi presiden kan bisakah dikhidmahkan untuk perjuangan Islam khidmahkan bersama para ulama-ulama Allah dengan khidmah manusia akan ditinggikan derajatnya kata ulama siapa yang berkhidmah kepada Allah karena berkhidmah kepada ulama kepada awliya dalam makna khidmah kepada Allah ingat khidmah kepada ulama khidmah kepada para wali dalam arti khidmah kepada Allah dan kepada rasulnya sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam alhamdulillah dan juga al-fakir menghimbau kepada para jamaah minimal yang ada disini yang ada disini ini apa namanya inisiatif al-fakir saat ini siapa yang mau menghidmahkan hartanya saat ini berapa saja saat ini nanti dikumpulin untuk ikut berkhidmah berkhidmah kepada para ulama para awliya awliya Allah tadi niatnya berkhidmah kepada kanjeng sunat kita juga ikut berkhidmah kepada beliau insyaallah ya saat ini siap semuanya insyaallah ya Bismillah kita berkhidmah saat ini Alhamdulillah semoga pesantren yang sedang dirintis ini yang mendapatkan pertolongan Allah dan juga mendapatkan keriduan Allah langkah-langkah kita semua insyaallah didoakan baik dari kedekatan maupun dari kejauhan Alhamdulillah dan sekaligus dalam kumpulan ini juga Insyaallah minta doa juga Al-Fakir dari Habibana yang kita cintai dari Suhaibul Mahath disini juga bahwa Mahath Ashifal Mahmudiyah sekarang lagi dalam proses pembangunan fasilitas persiapan fasilitas-fasilitas da'wah diantaranya sekarang sedang membangun pondok pesantren putri lima lantai untuk angkatan baru nanti insyaallah untuk pondok putra sudah kehabisan nah sekarang Bismillah lagi Bismillah lagi sekarang insyaallah di bulan di bulan awal kita akan menggarap memulai membangun untuk pondok putra yang bisa menampung kira-kira 3500 santri ada 300 kamar di sisinya lalu untuk aulanya yang empat lantai rencana bisa menampung kira 50 ribu jamaah itu lumayan itu kan kalau DM kira-kira minimal kalau kita yang bangun itu 50M 60M itu minimal tapi sebetulnya 50M 60M bahkan dunia dengan seisinya debu daripada kekuasaan Allah debu daripada kekuasaan Allah dunia dan seisinya ini debu daripada kekuasaan Allah dan debu daripada kekayaan Allah kalau menurut ahli planet bumi ini kecil ternyata ada yang lebih besar bahkan bukan satu ribuan kali lipat bahkan sampai jutaan kali lipat lebih besar dari bumi padahal bumi ini dan seisinya debu daripada kekuasaan Allah kita orang yang iman kepada Allah kita orang yang yakin kepada Allah jadi melihat 50M itu enggak ada apa-apanya lihat dunia dan seisinya aja enggak ada apa-apanya ada apa dengan dunia enggak ada apa-apanya ada apa dengan dunia lihatlah kekuasaan Allah dengan tong tungkul eih cek kolot gitu tong tungkul bentar bentar tinggal di kaluhur ke kawasan pangeran wah letik alam dunia letik menceritakan puluhan M triliunan kalau mau menangian jelemah itu sama kertas menangian jelemah kertas yang disebut sekian puluh M itu kertas hayam gitu bikin hehehe hehehe teman ya lemah eh bodoh mudang-mudang nih cinta kertas nih tapi kacul salat culung ngaji gitu kan kertas kan sekarang lihat dunia seluruhnya dunia cuma lihat tetap dengan mata batin kita debu daripada kekuasaan Allah coba kerajaan langit semua lihat debu dari kekuasaan Allah semuanya Allah sudah menyatakan iya sya'lidhibkum wa yati bi khalkin jadi wa madhalika Allah bi aziz andai kata Allah mau ya menghilangkan semua yang sudah Allah ciptakan gampang andai kata Allah mau lagi mendatangkan lagi dengan ciptaan yang baru wa madhalika Allah bi aziz tidak akan ada susahnya bagi Allah inna Allah ala kulli syair kutir ya tinggal minta saja kepada Allah ya Allah datangkan rizki ya Allah ya Allah ya Allah mohon dibereskan ini ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah datang pertolongan Allah ya Allah ya Allah yang bertanya-tanya tentangku kata Allah kepadamu katakan kepada mereka sesungguhnya aku madhal aku mengijabah doa siapapun yang berdoa kepadamu maka falya sajibu silahkan berdoa minta diijabah olehku silahkan minta kepadaku ingat falya sajibu wal yu minubi dan harus yakin kepadaku ini harus yakin kebanyakan orang yang sulit diijabah ya yang sulit mendapatkan hijabah dari Allah itu satu tidak benar dalam falya sajibu li dua tidak sempurna dalam wal yu minubi jadi bagaimana ini ya kiat-kiat falya sajibu li cara berdoa kepada Allah harus bagaimana sehingga para wali-wali Allah ya menggali falya sajibu li dan Allah memberikan kutuh kepada para awliya sehingga digarap oleh para awliya yang dimaksud falya sajibu li lalu wal yu minubi sempurna keyakinan para wali Allah kepada Allah jala-jala wadah ketika dua ini bersatu ya antara falya sajibu li dan wali yu minubi maka Allah menjawab ujibu da'watadda'i idada'an da'ud'uni asajib lakum bisura'ah dengan secepatnya Allah ta'ala mengabulkan hata perkara yang khawarik adat sekalipun ketika falya sajibu li dan wali yu minubi berkumpul diantara syarat falya sajibu li kata ulama adalah yang dimakan harus yakin halal yang dipakai yang diminum semua yakin halal jangan sembarangan memakai apa harta kan hata untuk dipakai masjid hata untuk dipakai pesantren jangan sembarangan ini nasihat bagi ananda disini kan ada orang yang mau ngasih kan sama al-fakir juga kesana tidak sedikit yang bawa uang banyak tapi tidak bisa digunakan tidak bisa dimakan tidak bisa dipakai untuk untuk pembangunan masjid wala pesantren lah karena ini harus terakhir harus suci semuanya tanahnya bangunannya semuanya peralatannya segalanya fasilitas belajar mengajarnya semua harus bersih mama yang cibabat dulu r.a. ketika beliau berangkat haji beliau lagi membangun masjid nah ditangani oleh abu yang lon disini ada yang ngasih material katanya kayu ada yang ngasih buat masjid udah ditempelin pulang mamayang begitu pulang masjid udah selesai cerita tanya anak-anaknya bahannya dan sebagainya dicek diantaranya ada yang ngasih dari material apa ya sambutan dari mamayang bukan Alhamdulillah bukan inna lillahi wa inna ilahi rojiu inna lillahi na'oi na'oi teboga e'i kai e'i e'yenteh melak kalapa tuh penuh kelapa di pesantren cibabat kata apa kekerguna ke'i kakak de'i di kakak de'i gus jani bangunan etak kayu yang pemberian dari orang lain di kakak de'i diganti luar kalapa Allah itu kan Allah karena karena belum yakin kehalalannya belum yakin kehalalannya jadi kita juga harus selektif istilah kita sekarang ya selektif yang menarik dari siapa dari siapa dari siapa tapi insyaallah yang hadir disini yang Al-Fakir tahu ya Alhamdulillah ini orang-orang yang ekonominya insyaallah bersih ini ahli pengajian ini halalan tajibah dan kelihatannya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fakir cerita Al-Fakir sama anak anak kecil atau Al-Fakir kalau diundang tidak semuanya kita pakai pemberian orang di sana apa amanya itu kita tahu tidak boleh kita juga meneliti ini orang tidak boleh tapi ketika kita tahu kepada kita bahwa ini usahanya ada yang tidak beres kan usahanya ini ada yang tidak beres ini riba ataupun sebagianya diundang ke sana mobil kita bensin bensin kita kita datang kewajiban ke sana begitu kita mau minum saja kita cuma pura-pura saja minum kita tidak makan dikasih dikasih makanan wah buah-buahan segala macam masukkan dulu ke morgis di perjalanan bisa ada sepangeran kasihan banyak monyet banyak apa langsung jangan sampai jangan sampai jangan sampai ke rumah jangan sampai ke rumah takutnya nanti ke makan dan sebagainya atau tadi malam ada yang ngasih juga kasihin sama burung burung kadang enak-enak segala macam kita ngasihin juga ke fakir miskin gak tega gitu kan masa kita ingin selamat kok ini yang gak baik ini mau dikasihin sama muslimin padahal kita masih punya yang bagus kok untuk disodakohkan jangan berani-berani kita sodakoh dengan yang kita juga gak mau gak mau walaupun dohirnya itu bagus walaupun dohirnya Allah 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 jadi agar kita teliti karena sampai kepada valias tajibuli ini ada syarat-syarat valias tajibuli diantaranya bersih makanan apalagi yang jelas-jelas haramnya ya dan juga diantara valias tajibuli diantaranya adalah kita harus menjalankan tugas-tugas Allah dengan benar taat kepada Allah menjalankan perintah Allah menjauhi larangan menjauhi larangan menjalankan perintah Allah itu sudah tidak terjadi valias tajibuli gitu kan dilakukan sampai itu pada makhom hijabah bahasa valias tajibuli tapi meninggalkan sholat meninggalkan sahum meninggalkan jakhat lalu melakukan mahasiat walaupun doanya terus diinjatkan betapa kriterium farias tajibuli tidak ada tussen Allah tha' Allah wa syukur wa'ala allah kita bersyukur ya dengan kumpulan kita ini silatur rahmih ini semoga semua silatur rahmih dengan orang-orang soleh terutama dengan yang mulia Al-Habib Ahmad sohibul mahad ini kaya Ahmad sahal dan putra putranya juga Alhamdulillah sudah lulus dari darulah hadith ya udah lulus ya yang sudah usai muhajir yang menonton sini dan juga usai saya ingin cepat nikah dalilnya ingin cepat halal supaya itu dalilnya biasa dari sangri biasa terjaga dari yang haram dan sebagainya pokoknya akadin aja dulu itu itu dalil pertama tapi nanti belakangnya curi-curi akhirnya dah taunya hamil istrinya itu tapi tidak salah ya tapi tidak salah Alhamdulillah Alhamdulillah tapi ulama mengatakan kutian ilmu dipakirai ya bahwa ilmu itu biasanya terputus itu biasanya ya galib-galibnya alias ini halal Alhamdulillah biyah ya galib-galibnya ngaji itu suka terputus kalau sudah punya istri jadi dengan kedua paha istri itu kecepit itu udah susah itu galib-galibnya ya galib-galibnya bagi orang-orang umum tapi kalau bagi putra-putranya punya ulama orang-orang yang ada di lingkungan pesantren artinya lingkungan ngaji hari-harinya itu mah Insyaallah aman-aman sama hidup malah itu mah ya sama hidup sambil berjalan Alhamdulillah Alhamdulillah doakan udah mudah putra-putra juga punya putri ya putra-putrinya menjadi Ahmad Shahal oleh Allah dipilih menjadi ulama-ulamanya menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan mandat amanah dari Allah menjadi umana Allah fi ardi orang-orang yang dipercayai oleh Allah di muka bumi ini ya menjadi para da'i da'i kebanggaan beginda Rasulullah SAW menjadi orang-orang dambaan para kekasih Allah dan salap-salapnya yang seolah-olah. Semoga apa yang dicita-citakannya mendapatkan respon rida dari Allah, dari Rasulullah SAW, dari para kekasih Allah, para alia mersadi, para malaikat, para awliya ulama, syuhadas soleh, dan mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, bijahin nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Coba sorbannya dibuka seorang sambil baca salawat, punya berapa di kantong kita yang sekarang yang bisa di niatkan untuk ikut berjuang di jalan Allah ini bukan inisiatif bukan permintaan sohibul betlah tidak sama sekali ini inisiatif al-fakir saat ini mengajak kepada jamaah al-fakir juga ya ayo Hai Allah Allah sambil membaca salawat ya semuanya membaca salawat bersama-sama ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Hai 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 Satukan salam alaika salamkan dia untuk hijikun tu wajullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam alaika salam alaika ya Nabi salam alaika rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Habib salam alaika ya Habib salam alaika alaika salam alaika salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika salam alaika salam alaika itu kepada kebaikan dan ketakwaan bahwa membangun pondok pesantren Islam adalah kebaikan dan ketakwaan yang tidak tidak diragukan lagi lalu sebelum kita tutup ada undangan ya insya Allah pada tanggal 6 Desember sekaligus insya Allah akan menikahkan putra putri al-fakir akar 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 belum resepsi ini yang sudah masuk ini ya yang sudah masuk data-datanya sudah lengkap diterima ini baru 6 6 anak 6 6 6 6 6 6 6 jadi insya Allah mau ngakadin putra putri masal biasanya kalau menikah masal anak orang anak orang lain ini enggak anak sendiri gitu kan Alhamdulillah ini rencananya yang putri ada 3 yang putri 3 ini rencananya lu yang putra sisanya ada 3 rencananya yang putra ada Kidri Syarif Maulana itu kan ya putri gak mikut karena ada tugas di pondok yang putri insya Allah ada neng neng sifat neng dila gitu neng ulan ini ada sebagian lagi yang mungkin ini menyusul ini menyusul pokoknya doakan oleh semuanya ya segalanya direncanakan kalau umpamanya ternyata acara maulid akbar itu apa namanya kelihatannya kurang baik hubungannya dengan apa keamanan COVID-19 nanti tetap ini berjalan maulid ini berjalan tapi sifatnya tidak seperti biasa ya tidak seperti biasa tapi untuk Jawa Barat Alhamdulillah aman-aman saja namun tetap kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan ini pakai apa masker itu ngaji pakai masker lalu banyak cuci tangan mandi itu kan pakaian selalu bersih ke pengajian dan jangan hadir di pengajian dalam perjamah sholat ketika kita lagi sakit merasa sakit nih jangan jangan ikut hadir jangan ikut hadir lewat streaming saja ya dan juga jaga jarak jaga jarak usahakan dan tidak salaman dulu usahakan ya salamannya dengan hati atau istilah sunjau seperti kekabah saja sunjau nah itu salamannya untuk saat ini ya jadi agar di apa namanya didoakan oleh semuanya ya Al-Fakir mengutarakan ini tahadudz bin ni'mah karena anak al-Fakir ini tidak seperti yang lain gitu kan dari jumlahnya juga sekarang baru 38 kan kalau 38 sekarang sementara sekarang yang mau diakadin baru 6 baru berapa persen ya itu kan 32 lagi mesti mesti banyak mesti banyak siapa yang mau jadi menantu Al-Fakir wah merhaban ahlan wassalam merhaban ahlan wassalam kriterianya pancawarna apa pancawarna 5 warna kan kan di Indonesia dasarnya Pancasila dalam agama dasarnya pancawarna sudah disyaratkan oleh Rasulullah dalam hadisnya itu satu lijamalihah lijamalihi kan bagaimana rupanya ganteng cantik gitu kan masuk ya kedua wali nasabiha warna kedua nasabnya ini turunannya turunan orang baik orang soleh itu kan minimal itu kan orang tuanya muslim muslim mumin soleh soleha apalagi kalau ulama kesananya itu kan ada bibit bangkok bibit unggul itu itu warna yang ke dua warna yang ketiga wali hasabiha apa hasabnya hasabnya itu pangkatnya kalau dalam perekonomianya gimana gitu kan pangkatnya jabatannya hasab ya hasabiha yang keempat apa wali maliha ya hartanya karena butuh untuk perjuangan agama gitu kan butuh untuk perjuangan agama hartanya ini kriteria bukan dari al-fakir tapi dari rasulullah ini artinya apa artinya rasul mendorong agar umatnya itu gitu kan menjadi umat terbaik dalam segala hal karena karena ajaran islam bukan kebenaran saja tapi ajaran islam lengkap kebersihannya kekuatannya kecerdasannya keindahannya merawat diri dokirnya batinya suci jamal jamil segalanya sehingga Allah memberikan kriteria lewat rasulnya bahwa inna Allah jamil ya maka harus rawat rasulullah diminyaki rambutnya beresin mandi itu kan bersih rapi wangi ajaran islam itu indah kelihatannya tidak boleh acak-acakan tidak boleh kusut tidak boleh kotor masya Allah terhindar dari penyakit masya Allah ini ajaran rasulullah yang kelima bulu yang kelima adalah wali diniha agamanya agama ini mencakup keilmuannya dalam islam dia luas wawasannya lalu juga akhlakul karimahnya mantep betul kan masya Allah apalagi kalau dia da'i dia mubalik bisa menyampaikan ilmunya kepada yang lain nasih memberikan nasihat kepada yang lain ilmunya manfaat bagi banyak umat ini namanya pancawarna 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 jadi kalau ada pancawarna insya Allah secepatnya daftar kebuyak pancawarna secepatnya secepatnya ingat ini namanya keinginan paham paham tidak keinginan jadi kalau keinginan setinggi langit boleh aman juga keinginan masa saya gak boleh punya keinginan yang terbagus kecuali nanti kalau dihadapkan kepada darurat udhur halangan halangan sehingga Rasulullah mengisyaratkan bahwa kalau bisa semuanya tapi kalau tidak bisa minimal dia punya agama minimal dia punya agama punya ilim akhlak adab minimal dia punya agama walaupun rupanya tidak ganteng tidak cantik walaupun hartanya miskin bahkan fakir bahkan dalam urusan harta dijamin oleh Allah dijamin oleh Rasulullah s.a.w lihat dalam Quran kalau saja sebelum nikah dia fakir nikahlah karena Allah seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah s.a.w dalam hadisnya bahwa salasadun hakullah alaihim a'unuhum ada tiga golongan orang yang itu pasti ditolong oleh Allah yang pertama anak yuridul afaf orang yang menikah tapi tujuannya menikah itu bukan untuk mengumbar hawa nafsu supaya terjaga dirinya daripada maksiat ya supaya terjaga dirinya daripada maksiat ingin membangun kesolehan membangun iman islam bersama membangun agama itu kan nilai-nilai kebaikan tujuannya itu ini yuridul afaf pasti ditolong oleh Allah jadi jangan khawatir kalau obamanya ternyata ada darurat ada uzur susah cari yang bulu lima minimal ada apanya kalau ada agamanya insyaallah akan dapat kebaikan dunia dan akhirat jangan pesimis tapi jangan pesimis semuanya ya pokoknya asal ada agamanya sehingga sayyidina Abdullah bin Mas'ud r.a beliau pernah mengatakan begini carilah kesugihan kekayaan dalam nikah jadi menikah itu untuk jadi kaya bukan untuk jadi miskin salah pikiran orang waduh saya sekarang buat biaya saya susah minta kepada orang Tuhan bagaimana kalau saya punya istri saya lebih fakir lagi itu matematika yang salah kalau sekarang susah nikah Allah akan mensugihkan orang tersebut dari karunia Allah Allah wasi'un alim ingat Allah ta'ala wasi'un alim inna Allah wasi'un alim ya ini wasi'un fadruhu karunianya luas sekali yang tadi al-fakir katakan lihat dunia ini dengan kacamata batin lihat kekuasaan Allah kesempurnaan kudrat iradat Allah ternyata alam semesta itu gak ada apa-apanya alam semesta jadi kecil gak ada apa-apanya semuanya gak ada apa-apanya makanya kalau punya agama artinya dia dekat dengan Allah sudah akan dapat segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat alhamdulillah ya Rabbul Alamin sudah sekian ya mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya bagi yang mendengarkannya dan Allah memaafkan segala kesalahan kesalahan kita semuanya menutupi semua kita semuanya mengabulkan segala hajat kita semuanya yang baik di sisi Allah wa'ala khadratin Nabi wa'ala salam al-fatiha bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum 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 kepada jamaah terima kasih